Dan 2018 memikat lebih dari 5 juta ton Ini shrimp market, ini hampir meneluruh dunia Jadi, masuk dunia itu memerlukan mengkonsumsi udang Jadi, asal bisnis ini karena insya Allah pasarannya tetap ada Ini produksi udang untuk di Asia, yang paling tinggi Cina Yang kedua itu Vietnam, Indonesia masih kalah dengan India Karena kan regulasi-regulasi di sana itu lebih memihak ke UMKM Ini menuanya produknya mulai tahun 2013 sampai 2019 Indonesia masuk ke urutan beberapa ini Masih pasangan dia Ini adalah forecast untuk global kebutuhan shrimp dan produksinya Yaitu bahwa untuk yang produksinya itu ada 6 negara Salah satunya Indonesia Dan juga untuk ekspornya itu 26 negara Dari Cina itu dia memproduksi juga kebutuhannya juga lumayan banyak Tapi dari yang banyak ekspor itu ke Amerika Dan juga ke Eropa Ini produk ini dari ke-6 top country yang untuk produksinya Yang paling tinggi, Indonesia masih nomor 3 Seperti di sini Jadi, akan prediksi 2021 sampai 2006 Karena kan ada kebijakan dari Kementerian dari Perikanan Untuk menggunakan alapan manu untuk produksi udang Karena konsumsinya dia itu akan meningkat di negara ini Terutama untuk di negara Amerika Jadi, kenapa udang itu sangat...